Halo Assalamualaikum pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kandang mencet atau tikus putih ini bahan yang saya gunakan barang bekas yang ada di gudang saya ini gudang posisi di kampung jadi seperti ini tapi lumayan bisa buat membuat kandang mencet seperti apa alat dan bahannya alat bisa mencet palu dirampaku metern atau penggaris belupan untuk melandai tangan potong dan ini teman-teman seadanya untuk merekatkan rambesinnya nanti ini bekas tempat kucing dan ini bekas kandang ayam jangan lupa ganti juga terakhir ini tulang lonjer kayu plipe kita mulai pertama-tama kita ukur panjang dan lebar dari bok ini untuk lebarnya kita sesuaikan dengan ukuran meteran namun untuk panjangnya nanti kita tambahkan untuk ketebalan dari ini tebalan kayu yang dipakai supaya tidak kurang pada saat pemasangan di kotak ini nanti lebar dari bok ini ini 32 cm berarti kita harus memotong 2 kayu ukuran panjang 32 cm ini sudah terpotong 2 buah kayu berukuran panjang 32 cm ini nanti untuk lebarnya berikutnya mari kita ukur kayu untuk panjangnya ini untuk panjangnya adalah 41 cm ini 41 cm jangan menggunakan ukuran ini kita tambahkan dulu dengan besar kayunya ini kayunya ukurannya 2 cm berarti dikalikan 24 ditambah 41 cm berarti 45 cm mari kita potong kayu berukuran 45 cm sejumlah 2 buah ya ini kayu sudah terpotong semua 4 buah mari kita paku menjadi kotak dulu kita satukan sudah jadi seperti ini kayunya selanjutnya kita pasang ram besinya ini ramnya sayang sekali udah nekuk-nekuk jadi mungkin gak rapih apa-apa yang penting jadi buat penutup gandang menutupnya nanti kita tekuk usahakan tidak melebihi dari kayu ini ya bisa setengahnya atau mungkin dibikin pas kayu ini kita potongnya menggunakan tang potong ya ini udah jadi guys seperti ini ini saya pakai kabel tis ya cuma adanya yang kecil jadi saya sambung kalau kalian mau beli beli yang panjang sekalian karena habis kabel tisnya ini tambahin paku paku ini juga paku seperti ini seperti ini ya ini tadi ada trouble karena kayunya cuma kayu putas itu pecah di pinggis ya ini gitu ini apa yang penting bisa dipakai kita pasang nah seperti ini nah udah mantap ini kandang web kandang mencetnya coba saya ambil mencetnya kita masukkan seperti ini jadinya setelah terisi mencet kita matikan saja flashnya ini alasnya saya pakai rumput yang udah dijabutin tadi untuk sementara karena nggak ada gabah kalian bisa menggunakan gabah atau seritan kayu untuk alas ini saya sementara pakai suket-suket yang sudah dijabit sambil bisa buat dia makan juga udah cukup sekian video kita kali ini jika kalian menyukai video ini mohon untuk like dan subscribe dan tetap terus ikuti channel ini terima kasih salam sayang liwan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati